Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kumaha daramang bunda semua Duh, Mama Jad hari ini segernya Mohon seger way cek Mama Jad Mada atas di pasar Jadi hari ini Mama Jad itu ke pasar Ramai inces ya Pagi itu, biasa kalau hari minggu itu Nggak berinces ke pasar Nah Mama Jad itu ada inisiatif Ingin makan kerang yang mentah itu Kayak yang Thailand itu Yang ganteng, yang suka makan pedas-pedas itu Katanya enak makan kerang mentah Kayak orang Thailand Nah disini Mama Jad mau ikutan Berani nggak lagi pula Dulu pernah ada yang komen Mama Jad kali-kali makan kerang mentah Yang pedas-pedas itu Katanya kayak orang Thailand Oke, Mama Jad siapa takut ya Ini kerangnya kayak gini ya Kerang asin Tuh, kerang asin kayak gini ya Nah, bagaimana cara bikinnya Jadi Mama Jad sekarang mau itu dulu ya Mencuci dulu Nah, seperti ini ya Seperti ini Mau dicuci dulu ya Tadi udah dicuci sebenarnya Ini kerang kayak gini itu mahal sih Saya nggak tau jenis kerang apa ya Kalau di Taiwan Banyak banget jenis kerang Ada juga yang teruk-tuk Tapi ini yang lemak kayak gini ya Tapi ini yang asin Yang asin ya Udah dicuci ya Tadi ini udah dicuci pakai ini ya Pakai ini bersih Dan sekarang itu udah bersih-bersihnya Bener-bener mau dimakan mentah ya Tunggu Mama Jad Ini harus dibuka-buka dulu ya Pakai pisau Oh iya Teman-teman kerang itu agak mahal ya Kalau di sini Mama Jad ini segini belinya 160 NT Kalau uang Indonesia 100 itu ada 40 ribu Ya Sekitar 65 ribu segini ya Ini ya Nah, Mama Jad mau membuka-buka dulu Pakai pisau ya Nah, Mama Jad mau menyiapkan Sambal bumbunya Saya tuh udah lihat Cek di Instagramnya Mama Jad mau Apa namanya Bikin Sambalnya buat Kerang tadi ya Namanya kerang kan Kalau di Indonesia Kalau di sini kan hama ya Tahama itu kan Hama gede Nah, ini kan daun ketumbar Ya Dan cabainya Ini loh cabai keriting Tadi Mama Jad nemu di pasar Ada ya Nih Dan ini cabai Karena Mama Jad ingin makan pedas Tuh Cabainya banyak ya Kalau di sini tuh Cabai kayak gini tuh Pedas banget ya Jangan salah Dan ini bawang putih Ini tomat ya Dan ini Nomor ini kan Kecap Kecap ikannya ya Has Thailand ya Dan Gula Dan Apa namanya Garam ya Seperti itu Sok Mama Jad mau Ngulak dulu ya Oh iya Limunnya tadi Nggak dikasih Limun ya Lupa Ini belum dicuci ya Nama Jad nyambal dulu Tuh Nah Ini tomatnya kan ya Tuh Jangan terlalu itu Tomatnya gini aja Ini jeruknya ya Nanti kan Oh nanti aja jeruknya Nah sekarang kan ini Daun ketumbarnya Udah di Udah di Gini-gini ya Terus Di Apa namanya Di ulek-ulok Sebentar aja Nih Mulut Kasang Baru Bumbu Garamnya Ini Apa namanya Gula Maaf Gulanya sedikit Cuman Itu Dua Apa namanya Dua sendok Garamnya Tadi udah Dan ini adalah Kecap asinnya ya Kecap Apa namanya Kecap ikan Bukan kecap asin Tuh Ya agak banyak kan Diamkan dulu Tuh Ininya kan udah Nah Ya kan Sambalnya Ini Sambal cabainya Dan Tomatnya Dan ini Apa namanya Udah dibuka-buka ya Kalau teman-teman Ingin tahu Bagaimana cara Membuka ini Boleh direbus Bukan direbus Dikukus Sebentar aja Biar buka Nanti dibuka Pake pisau ya Jadi Seperti ini Nantinya ya Tuh Entah ya Ya Setelah matang juga Enggak Dan ini adalah Ketimun Dan ini adalah Tomat tambahannya Ya kan Mari kita Nuangin Bumbunya nih Ya kan Cuman garam Sama kecap Ikan Gula Ya Nih Begini cara Kita meniru-niru aja Tapi enak Kalau rasanya ini ya Manis asin segar ya Tuh Ya Dan ini adalah Daun ketumbarnya Masih ada ya Tuh Keuput-uput ya Ini ketimunnya Taruh disini ya Oh ya Layamunnya tadi Belum kelihatan ya Nih Layamunnya tadi Udah dipersen Kesini ya Layamunnya Aduh Yang banyak ya Tadi waktu nyambalnya Itu pakai layamun juga ya Dan ini Biar tambahnya Biar segar ya Terserah sesuai Selera Memanis asem Ya Manis asem segar asin Ih Coba rasainlah Ikut-ikutan orang Thailand itu ya Jadi gak kelihatan Uy Nah Bunda semua Sekarang sudah jadi Tuh Enak gak Tuh 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 Yuk kita makan ya Tuh Begini ya Ada yang suka Yuk kita makan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuh Sekarang Mama Jan mau makan Jadi Mama Jan itu Mau mencoba Makan mentahnya ini ya Wow Kuahnya itu enak Jadi Kalau kalian bikin sambalnya Enggak tahu takaran Sesuaikan dengan rasa kalian Yang penting ada pedas Manis Asam Gurih ya Tuh Jadi cara kalian Menyesuaikannya itu Sesuaikanlah Sesuai dengan rasa kalian Ada Manis Asam Dan gurih ya Nih Jadi enak Manis Asam Gurih ya Jeruknya Lemon yang banyak ya Enak ya Sekarang Mama siapnya Coba Ternyata enak Bu-Ibu Bismillahirrahmanirrahim Dikukus sebentar aja ya Biar terbuka Itunya ya Pantesan aja Orang Thailand Suka makan Ternyata Apalunya Apalunya Kalau pakai papaya Gitu ya Enak bener Jadi Mama Jan Lagi mati Sekarang Dicuciin yang bersih Digosok Tambahin ini Tadi di pasar ada Jat Buat teman-teman Yang suka Kayak Mama Jan Ini kayak gini ya Ikut-ikutan Orang Thailand Itu loh Yang penting Ada bumbunya Itu Udah mantap Seadanya aja Sesuaikan Jangan lidah kita Aduh Aduh Enak Makannya Mesti Begini ya Maaf ya Karena ini Masih mentah Jadi gurih Gak terasa mentahnya Gak terasa mentahnya Apa bau amis Itu gak ada Bener Karena Dia akan mati Dengan jeruk layemun Jeruk layemun yang banyak Jeruk kayak gini Itu yang banyak ya Dia akan mati Jadi Mantap Ternyata orang Thailand Suka kayak gini Itu beneran enak Hmm Baku bawang putih ya Aku mau suka Niru-niru itu Ternyata enak Hmm Hmm Wow Mamajad ambil minum dulu Barusan Mamajad itu sekarang Itu gak ngirit lagi Gak boros lagi Gara-gara suka nengho di Youtube Jadi Jadi Ya itu tadi Pengen ngikutin Dan pengen beli Gak apa-apa lah ya Oh Hmm 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 selamat menikmati selamat menikmati masalah pantesan orang Thailand itu ikan dimakan mentah maksudnya kerang enak bukan am-am-am ya mamah jadma ya 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 amaja hologram di bawah ya 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 selamat menikmati selamat menikmati enak benar ibu-ibu yang suka boleh ya bikin ya hmm hmm ini kerang mentah ini ya benar-benar nikmat cuman susah pas buka nah itu masih satu-satu hmm hai sama jad terus ya ngapain ya tuh tuh abis tinggal lalap ininya enak tuh alhamdulillah alhamdulillah otobat ah ah abis abis sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh